Intro Santernya berita yang bergulir di kalangan media saat ini hilangnya batubara milik Koperasi Lintas Usaha Barito Tibur di Pelabuhan Nitratala yang beralamat di Desa Telang Baru Kejabatan Paju Epad membuat Ketua Koperasi Amunius yang akrab desa Patuyum angkat bicara dan beberapa menjelaskan kronologinya hilangnya batubara milik Koperasi Lintas Usaha Barito Tibur sebesar 8.000 metrik ton lebih digeser ke tongkang dengan memakai dokumen palsu tanpa sepengetahuan pengurus Koperasi Lintas Usaha Barito Tibur Dalam pers rilisnya, Ketua Koperasi Lintas Usaha Barito Tibur Amunius mengatakan dapat dipastikan hilangnya batubara milik Koperasi itu dilakukan oleh mantan pengurus Koperasi Lintas Usaha yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat pada tahun 2007 dengan nomor surat pemberhentian 06-KLU-Garis Mendatar-BT-3 Romawi-2007 per tanggal 16-2007 atas nama Juwana dan Bambang Irawan CS Atas kejadian itu, Koperasi dirugikan kurang lebih sekitar 3,7 miliar rupiah Secara tanggung renteng, negara juga dirugikan berkaitan PPH dan PPN yang tidak terbayarkan Sejauh ini pihak Koperasi melalui kuasa hukumnya T. Badowo melaporkan ke Kapolda Kalteng dengan tuduhan penggelapan barang milik orang lain dengan memakai dokumen palsu Nomor penerima surat laporan STT LP-222-11 Romawi-ian.2.5-2023-SPKT Dari Barto Timur, Haji Suryansyah, Ahmad Fahri Zali melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!